Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1209. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya. Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jauh lebih baik dan lebih jelas daripada menyaksikan terbentuknya dunia kacau. Hal ini juga memungkinkan Qin Chen untuk memberikan lebih banyak perbaikan dan bantuan untuk pengendalian dan pengembangan dunia kacau cakram Gyo Kian Kun di masa depan. Secara bertahap dunia yang utuh pun terbentuk, namun evolusi ini belum berakhir lambat laun sesuatu lahir di dunia ini. Apa itu? Qin Chen segera membuatka matanya lebar-lebar ternyata itu adalah makhluk bersel tunggal. Kehidupan, ini ternyata merupakan kelahiran asli dari kehidupan. Setelah terbentuknya dunia ini, antara langit dan bumi, beberapa makhluk bersel tunggal mulai bermunculan secara bertahap. Makhluk-makhluk ini mulai berevolusi dan mereka mulai menunjukkan kepada Qin Chen kelahiran kehidupan. Mendesis untuk menciptakan kehidupan inilah alam Tuhan. Apakah mungkin juga untuk menyempurnakan alat? Qin Chen sangat terkejut dia mendesak dirinya sendiri dengan gila-gilaan untuk bisa memahami segala sesuatu dan terus menetapnya. Namun pada saat kritis penciptaan kehidupan, keinginannya mulai kabur secara bertahap. Ini sudah melampaui batas persepsinya. Menciptakan kehidupan, pengerajin manusia ini membuat di dunia kacau leluhur naga Honghuang sepertinya merasakan semua ini. Dan dia berkata dengan kaget. Hal ini pun segera membuat Qin Chen langsung mengingat pada saat dunia api di alam Dewa Pentin waktu itu. Di tangga, ada banyak makhluk kacau. Makhluk-makhluk ini tampaknya nyata dan hidup. Dalam narasi leluhur naga Honghuang, itu sepertinya adalah jalan yang diambil oleh eksisensi teratas tertentu di era kekacauan. Ini adalah alam yang paling dilarang oleh para dewa. Namun pada akhirnya, keberadaan tersebut gagal. Dan dia menciptakan makhluk kacau yang tidak seperti manusia, namun mereka bukanlah makhluk nyata. Kini, dalam warisan Tianjuo, umat manusia, manusia kuat purba juga telah menyentuh kawasan telarang para dewa ini yang dapat menciptakan kehidupan. Pada saat ini, kekuatan misterius di sekitar sangat menakutkan. Karena itu, saat ini telah mencapai titik di mana puncak kemela surgawi pun tidak akan dapat menahannya. Namun, Kinchen yang telah melihat lahirnya dunia kacau, dan juga makhluk kacau di dunia api, dan juga rantai perbaikan teknik penambalan langit, membiarkan dia tetap pada langkah ini. Namun, pada saat ini, Kinchen akhirnya tidak tahan lagi. Kinchen menatap formasi bagian dunia gelap itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai dilahirkan. Inilah makna mendalam dari pengrajin pemurnian manusia purba. Tetapi, apakah mereka berhasil? Apakah mereka itu benar-benar dapat menciptakan kehidupan? Kinchen tidak tahu. Kinchen masih menonton. Namun, pada saat ini, jiwanya melonjak gila-gilaan. Tetapi, Kinchen terus bersih keras dengan putus asa akan tetapi. Saya tidak tahu berapa lama, Kinchen benar-benar sunyi, keinginannya benar-benar hilang, dan semua yang ada di depannya juga tiba-tiba menghilang. Ketika Kinchen bangun lagi, kekuatan tolak yang mengerikan melanda, menyebabkan tubuh Kinchen terjatuh dan terbang mundur. Terbang langsung keluar dari portal tanah warisan dan datang ke dunia luar. Ini luar biasa, kata Kinchen dia terkejut dan terbang keluar. Tetapi, Kinchen benar-benar terjun ke dalam surai tenun, dengan keterkejutan yang tak ada bisa di matanya. Jika, jika aku bisa bertahan sebentar lagi, maka itu akan baik-baik saja. Kata Kinchen, dia bahkan lebih melihat keelahiran kehidupan. Apakah manusia benar-benar bisa menciptakan kehidupan? Kata Kinchen akan tetapi, dia tidak tahu. Karena dia sebelumnya tidak bisa bertahan sampai akhir. Namun setidaknya, jika Kinchen tetap bertahan, dia akan bisa melihat lebih jauh, dan lebih memahami. Namun dengan basis kultipasi dan pencapaian pemurnian Kinchen yang masih terlalu rendah, Kinchen tidak pernah bisa mundur lagi ke belakang. Faktanya yang diketahui Kinchen adalah bahwa pemandangan yang dilihatnya berada di luar jangkauan yang melihat surgawi. Aku, aku akan baik-baik saja jika mau ulangnya kembali. Kata Kinchen jantungnya berdebar-debar, dia benar-benar terlupakan. Dan Kinchen benar-benar tenggelam dalam persepsi sebelumnya. Kinchen lalu duduk bersila, memejamkan mata, dan mengingat semuanya sebelumnya. Pemandangannya sangat jelas. Dan kemudian saya tidak tahu berapa lama sebelum Kinchen menghilang nafas lega lalu membuka matanya. Di depannya, Yang Mulia Ling Peng, Yang Mulia Mantra, dan Guru Suci Yaoguang semuanya berkedip ke arah Kinchen. Apa yang salah dengan saya? Kata Kinchen seraya memandang ketiganya dengan takjub. Tiga bulan. Kamu sudah merasakannya selama tiga bulan. Kata Yang Mulia Mantra, dia mau tidak mau berkata. Apa? Kinchen sendiri pun terkejut. Dan ketika dia pulih, tiga bulan telah berlalu. Namun ini hanya kenyataannya. Kinchen ingat tidak jelas bahwa dalam orisan itu, dan bahkan dalam awasan itu, Kinchen sepertinya mengalami pembentukan dunia. Dan waktu yang saat lama mungkin tidak akan berakhir selama ribuan tahun. Namun meskipun Kinchen baru saja melewati tiga bulan dari dunia luar, Kinchen sebenarnya merasa telah melalui puluhan ribu tahun kultipasi yang keras. Pada saat ini mata Kinchen berbinar sambil menghelah nafas. Selama tiga bulan. Kamulah yang pernah kulihat yang paling lama memahaminya. Kata Lingpeng Tianjun seraya memandang Kinchen dengan ekspresinya yang aneh. Tiga bulan. Apakah itu lama? Tanya Kinchen. Yah, itu saat lama. Kata Lingpeng Tianjun dia menganggu. Master yang melihat bumi normal pada dasarnya membutuhkan satu atau dua hari. Dan yang bisa mencapai sepuluh hari semuanya merupakan kelainan. Sementara yang melihat surgawi mungkin akan lebih lama. Tetapi paling lama hanya satu bulan. Dan semakin lama waktu persepsi, maka akan semakin tinggi poin yang diberikan warisan kepada Anda. Dan semakin tinggi Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Kata Lingpeng Tianjun seraya memandang Kinchen dengan ekspresinya yang rumit. Kinchen, setelah hanya satu hari merasakannya, saya menjadi sadar. Kata yang melihat guang dan yang melihat mantra. Tentu saja tidak selama mungkin. Terkadang. Jika pencapaian pemurnian Anda terlalu rendah, maka waktu untuk pemahaman Anda akan lebih lama. Kata Lingpeng Tianjun. Kemudian Lingpeng Tianjun berkata lagi. Namun, jika tingkat pemurnian Anda terlalu kuat, maka Anda akan memerlukan waktu lebih lama untuk bisa memahaminya. Karena Anda memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami apa yang Anda lihat. Kata Lingpeng Tianjun seraya memandang Kinchen dengan ekspresi aneh. Waktu persepsi lama, baik bakat pemurniannya terlalu tinggi atau bakat pemurniannya terlalu rendah. Kinchen, seorang ahli yang melihat bumi. Dia telah memahami selama tiga bulan. Dan bahkan ahli yang melihat surgawi pun hanya dapat melihatnya selama satu bulan. Lalu, bisakah dikatakan bahwa Kinchen, bakat pemurniannya terlalu tinggi atau apakah bakat pemurniannya terlalu rendah? Ini juga alasan mengapa penampilan Lingpeng Tianjun terlihat aneh. Karena, Kinchen bisa merasakan selama tiga bulan. Apa, bisakah ini terjadi? Kata Himuliaman Teradan Yang Mulia Yoguang, mereka beruah berkedip, lalu memandang Kinchen, dan bertanya-tanya apakah pemahaman Kinchen yang selama tiga bulan ini disebabkan oleh bakat pemurnian Kinchen yang terlalu tinggi atau apakah disebabkan oleh bakat pemurnian Kinchen yang terlalu rendah? Sederhananya, kekuatan Kinchen memang jauh lebih unggul dari mereka. Tetapi, mereka semua tahu bahwa sebelum medan perang 10.000 ras, Kinchen hanyalah setengah langkah yang mulia. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, namun mungkinkah dia juga merupakan ahli dalam pemurnian? Bisakah membuat kemajuan dengan pesat? Mereka tidak tahu bahwa Kinchen berpikir bahwa dengan dunia kacau dan teknik perbaikan langit, apa yang secara alami bisa dia lihat lebih panjang dari mereka yang tidak ada hubungannya dengan bakat pemurnian. Namun, Anda tidak perlu berkecil hati. Ada banyak tempat cuci untuk memurnikan artepak di alam rahasia markas besar saya di Tianjubo. Kata Lingpeng Tianjun, dia berkata kepada Kinchen bahwa dia telah memberi Kinchen label tingkat pemurnian yang sangat rendah. Terima kasih, Lingpeng Tianjun. Kata Imelian Mantra, dia dan yang lainnya semuanya mengangkat tangannya. Dan pada saat yang sama, Kinchen juga bertanya-tanya. Kapan kita bisa kembali untuk menerima warisan? Kata Kinchen. Tempat warisan ini, Kinchen tidak melihat akhirnya sebelumnya. Dan jika pencapaian Kinchen meningkat di masa depan, maka Kinchen yakin dia bisa melihat lebih banyak lagi. Tempat pewarisannya sangat istimewa. Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan secara gratis ketika Anda memasuki markas besar Tianjubo. Selain itu, jika ingin masuk lagi, maka diperlukan poin konstribusi. Kecuali Anda telah memberikan konstribusi besar kepada Tianjubo. Anda tidak akan bisa masuk dengan mudah. Kata Lingpeng Tianjun. Oke, kalian boleh pergi. Kata Lingpeng Tianjun, dia berkata begitu banyak. Dia juga sedikit lelah, dia memejamkan matanya. Jelas, dia akan tertidur lagi. Jika bukan karena berita bahwa Kinchen telah ditunjuk sebagai wakil pemimpin Tianjubo, maka dia tidak akan banyak berbicara. Kalau begitu, saya akan pergi. Kata Guru Suci Yaoguang dan juga Himulia Mantra. Mereka memberi hormat dengan hormat. Tetapi sebelum pergi, Kinchen tiba-tiba melirik ukiran kayu di tangan Lingpeng Tianjun. Ukiran kayu di tangan senior Lingpeng cukup lincah. Saya tidak tahu apakah saya bisa melihat lebih dekat. Kata Kinchen, dia tiba-tiba tersenyum. Ukiran kayu, kata Lingpeng Tianjun, dia sedikit tercengang. Kinchen ini sangat berani sehingga dia berani meminta ukiran kayu di tangannya untuk dilihat. Meskipun ukiran kayu ini hanya diukir dengan tangan, namun itu mewakili pencapaian dan keraguannya dalam memurnikan alat. Itu adalah jalan yang sedang dia pikirkan dengan keras. Mengapa? Apakah Anda juga tertarik? Kata Lingpeng Tianjun. Dia kemudian dengan santai melemparkan ukiran kayu itu kepada Kinchen. Dia sebenarnya penasaran apa yang akan dilakukan oleh Kinchen. Pengerjaan ukiran kayu yang sangat nyata dan cemerlang. Kata Kinchen seraya mengambil ukiran kayu itu. Kinchen melihatnya lebih dekat dan lalu berseru. Lalu kemudian Kinchen tiba-tiba mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan mengubahnya menjadi pisau tajam. Kinchen tiba-tiba mengetuk mata ukiran kayu itu dua kali. Dan kemudian mengembalikannya ke Lingpeng Tianjun. Ini saya kembalikan kepada sinar Lingpeng Tianjun. Kalau begitu saya akan pergi. Kata Kinchen. Setelah mengatakan itu, Kinchen pun segera berbalik dan pergi bergegas menuju kehampan bersama dengan Yang Liyaman Tra dan Guru Suci Yao Guang. Hah, pergi. Pada saat ini hanya Lingpeng Tianjun yang duduk di atas meteorit itu. Dan dia berada dalam kampaan. Ketika dia melihat Kinchen dan ketiganya telah pergi. Dia lalu berkata kepada dirinya sendiri. Wakil pemimpin Tianjuo. Jenis obat apa yang dijual olehnya. Sehingga Tuan Shengong Tianjun. Bisa mengangkat pemuda seperti itu menjadi salah satu wakil pemimpin Tianjuo. Itu aneh. Kata Lingpeng Tianjun dia mengerutkan kening. Namun tiba-tiba dia terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia melihat kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Yang mana di atas ukiran kayu yang terlihat hidup di tangannya. Dan setelah diperiksa lebih dekat. Lingpeng Tianjun melihat. Mata ukiran kayu itu tiba-tiba berubah menjadi mata elang kayu. Di tengah kekuatan kekacauan tiba-tiba melonjak pada ukiran kayu tersebut. Dan ukiran kayu tersebut yang berubah menjadi elang itu benar-benar membuka matanya. Apa? Sambil berteriak panjang elang melebarkan sayapnya. Dan ukiran kayu itu benar-benar berubah menjadi elang. Elang itu naik ke langit dan melayang di keampaan. Kembali kata Lingpeng Tianjun dia terkejut. Menggunakan aturan tersebut. Mengambil elang ke tangannya. Dan menemukan bahwa kekuatan aturan pada elang itu mengalir. Seperti aslinya. Seolah-olah psikis. Dan kekacauan di pupil mata elang itu menghilang. Dan Lingpeng Tianjun menyadari bahwa ini adalah kekuatan aturan khusus yang dapat mengembangkan kehidupan. Mengukir kayu untuk sentuhan akhir berubah menjadi makhluk hidup. Ini pencapaian penyempurnaan ini. Kata Lingpeng Tianjun dia segera menyadari dengan hati-hati dan segera menarik napas dingin. Di bawah gerakan acah kincen sebelumnya. Ukiran kayu atau patung kayu ini tampaknya telah mengaktifkan kecerdasan spiritual dalam tubuh. Dan semangat kehidupan muncul pada patung kayu ini. Bukan. Ini bukan penjelmaan makhluk nyata. Melainkan penggunaan metode pemurnian yang cerdas untuk mengaktifkan vitalitas aturan pada ukiran kayu. Sehingga dapat menyerap aura langit dan bumi. Serta memupuk kebijaksanaan spiritual. Sehingga masa depan akan menghasilkan semangatnya sendiri. Sebuah pohon kecil menjadi roh. Kata Lingpeng Tianjun dia nampak heran. Ukiran kayu ini diukir olehnya. Faktanya sebagai ahli paling petran di Tianjuo. Keterampilan pemurniannya benar-benar berada di garis depan Tianjuo. Dan dia telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dan ukiran kayu ini. Meski dilakukannya dengan santai. Tetapi sebenarnya mengandung inti sari alat pemurnian hidupnya. Ukiran yang hidup. Tempramen yang seperti penjeleman makhluk hidup. Sebenarnya itulah yang ia berikan kepada ukiran kayu ini. Hal yang paling membanggakan dari seorang pemurnian adalah semangat senjatanya dapat ditumbuhkan dalam senjata magis yang mereka latih. Ini adalah pengejaran seterbesar mereka dalam hidup mereka. Namun jika ingin memumpuk roh alat. Maka itu sangatlah sulit. Bahkan tetapi sebelumnya, Qin Chen. Dia hanya pengolahan selanjutnya yang sederhana. Tetapi menyebabkan ukiran kayunya mulai memumpuk jejak kebijaksanaan spiritual. Meskipun dia masih jauh dari semangat instrumental. Namun metode ini luar biasa dan sangat mengejutkan Lingpeng Tianjun. Pada saat ini, Lingpeng Tianjun mengerti dalam sekejap bahwa hanya Qin Chen yang memiliki basis kultipasi mulai bumi mungkin tidak sekuat dia dalam teknik pemurnian. Tetapi sentuhan akhir dan persepsi tanah semacam ini warisan sudah ada pada dirinya. Luar biasa tidak heran penguasa Tianjuo akan menunjuknya sebagai wakil penguasa Tianjuo. Kata Lingpeng Tianjun dia terkejut dan kemudian tersenyum pahit. Konyol, Lingpeng Tianjun awalnya berpikir bahwa Qin Chen dapat merasakan selama 3 bulan di tempat warisan. Ini karena keterampilan pemurniannya yang lemah. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa Qin Chen telah mengintip ke tingkat paling inti dari tempat warisan. Dan dia memiliki sentimen untuk hal seperti itu yang cukup lama. Untuk sesaat hati Lingpeng Tianjun campur aduk. Dan setelah sekian lama dia pun menghala nafas lalu tersenyum. Penguasa Tianjuo, Anda masih licik. Saya sudah sangat tua. Tampaknya dunia akan menjadi dunia untuk anak muda. Kata Lingpeng Tianjun. Di bawah pemahaman Lingpeng Tianjun, hatinya tampak bergerak. Memegang patung kayu di tangannya. Jika dia merasakan sesuatu, dia langsung tertidur lelap. Tetapi dalam pikirannya cahaya terang bersinar. Sementara di dunia di luar warisan. Qin Chen, apa yang kamu lakukan kepada ukiran kayu Lingpeng Tianjun? Kata mila mantra dia bertanya. Hahaha, tidak apa-apa. Hanya sedikit hadiah untuk senior Lingpeng Tianjun. Kata Qin Chen seriatra senyum. Qin Chen bisa merasakan apa yang ingin dilakukan Lingpeng Tianjun. Namun kebetulan dia juga telah melihat makhluk kacau di dunia api. Merasakan evolusi kehidupan di tanah warisan. Dan juga mendapatkan beberapa keuntungan. Jadi dia memberi sedikit kepada Lingpeng Tianjun. Namun mengenai apakah Lingpeng Tianjun bisa merasakannya atau tidak, Qin Chen tidak bisa mengatur lebih banyak. Itu adalah tempat warisan yang diwariskan oleh pengrajin kuno. Dan sepertinya itu sudah tua. Lingpeng Tianjun ini seharusnya bukanlah mata-mata. Menurut informasi yang saya peroleh, mata-mata iblis memiliki kekuatan besar dalam Tianjubo. Dan memiliki identitas yang luar biasa. Sebagai wakil ketua aula. Kata Qin Chen dia berpikir di dalam hatinya. Pergi kembali ke kediaman terlebih dahulu. Kata Qin Chen dia pun terbang ke istana mereka. Qin kemudian berpindah ke sebuah tempat di dalam wilayah iblis. Ini adalah kehampaan iblis yang luas dengan energi iblis yang membumbung ke langit. Seperti api pemucian. Seperti api penyucian. Dan di api penyucian ini banyak bintang iblis yang ditangguhkan. Dan energi iblis tak berujung yang memancar dari bintang iblis ini berubah menjadi sungai iblis. Dan di sungai iblis berbagai penampakan terwujud. Ada hamparan pegunungan, sungai besar, bintang mengambang, dan penampakan di mana-mana. Di antara mereka di tengah-tengah sungai iblis. Ada bintang iblis besar. Dan di atas bintang iblis itu, sosok hitam besar muncul di sana. Sosok hitam besar itu bernapas. Dengan setiap hembusan nafas dari sosok hitam besar itu, sungai iblis dengan diameter lebih dari puluhan juta mil akan dipenuhi dengan energi sihir hitam. Energi sihir yang tak ada bisa menyembur dan setiap hembusan nafas akan menyebabkan sekelompok orang melesat di kehampaan. Tanpa diduga, kamu mengganggu tidurku. Sebuah suara terdengar gemuruh dari sosok hitam besar tersebut. Nampak di kejauhan di ujung sungai iblis, seorang pria kuat dengan kekuatan sihir tak berujung, dia merayap di ujung sungai iblis ini. Ini adalah pria kuat yang menyerupai dewa iblis. Tetapi di depan sosok hitam besar yang agung ini, dia merangkak dengan hormat. Dan lalu dia pun berkata dengan penuh hormat. Kata orang yang melapor kepada sosok hitam besar yang agung itu. Dan ternyata sosok hitam besar yang menakutkan yang berada di atas bintang iblis itu ternyata adalah leluhur iblis abis. Anak itu pergi ke dunia rahasia markas besar Tian Juwo. Kata leluhur iblis abis, dia berbisik matanya dipunuhi dengan cahaya dingin. Menarik, dia mencibir. Namun ini juga sesuai ekspektasinya. Xiaoyao Supren, apa yang dilakukannya? Temukan pewaris Tian Juwo. Apakah dia tidak tahu kalau ada seseorang dari ras iblisku yang menyelinap di Tian Juwo? Kata leluhur iblis abis, matanya berkedip. Tidak, meskipun dia mengetahuinya. Aku khawatir hanya ada jalan ini. Lagi pula, jika Qin Chen tetap berada di medan perang 10.000 ras. Saya khawatir dia akan dibunuh oleh iblis saya cepat atau lambat. Tetapi itu adalah dunia rahasia markas besar Tian Juwo. Ini bisa dikatakan cukup aman. Heh, cukup cerdas. Tetapi cukup bodoh. Kata leluhur iblis abis, dia mencibir. Namun, alam rahasia markas besar Tian Juwo sangat berbahaya. Sebagai leluhur iblis abis, dia juga tahu. Dia juga pernah menyerang dunia rahasia markas besar Tian Juwo berkali-kali. Meski banyak yang hancur. Tetapi masih ada beberapa harta karun terbaik yang diwariskan. Hal ini pula yang menyebabkan Shen Gong Tian Jun membangun tempat larang yang semuanya milik pengrajin. Dunia rahasia markas besar tempat pekerjaan Tian Juwo. Jika saya terburu-buru mengirimkan orang yang kuat, saya khawatir itu akan berbahaya. Leluhur iblis abis itu memiliki tampilan yang suram. Dia secara alami mengetahui rahasia mengerikan dari markas besar Tian Juwo. Bahkan jika dia ingin memungkinkan, dia harus membuat keputusan. Mata leluhur iblis abis itu bersinar dengan cahaya dingin. Dan dia terus berpikir tentang bagaimana cara untuk mengatasi jenius manusia ini. Karena leluhur iblis abis sangat yakin bahwa anak ini pasti akan menjadi salah satu pilar umat manusia di masa depan. Leluhur iblis abis pernah memasuki sungai panjang takdir untuk menghitung Qin Chen. Dia cukup yakin bahwa Qin Chen jika anak itu terus dibiarkan berkembang. Maka anak itu pasti akan menjadi salah satu masalah besar bagi klan iblisnya. Selain itu dia memiliki perasaan samar bahwa Qin Chen sepertinya dapat melangkah ke ranah Tian Jun. Takutnya kemungkinan ini juga tidak kecil. Ada pun untuk menjadi ahli yang tertinggi. Itu masihlah sangat sulit dan memiliki rintangan yang sangat besar. Seperti Shen Gong Tian Jun, pendiri Tian Juwo. Dia sudah menjadi ahli yang mulia dari zaman kuno. Dan kemudian menjadi ahli yang mulia surgawi. Tetapi dia terjebak pada tahap akhir puncak yang mulia surgawi. Dan tidak bisa menerobos pada tahun-tahun yang terbatas. Dan juga seperti Tuan Jin Lin di bawah komando Xiaoyao Supreme. Walaupun dia dengan bakat yang luar biasa. Tetapi dia selalu terjebak di ranah puncak tahap akhir yang mulia surgawi. Meskipun dia bisa disebut tak terkalahkan di ranah yang mulia surgawi. Tetapi dia bukanlah ancaman bagi leluhur iblis abis. Terima kasih telah menonton!